Bagaimana homoestasis bekerja? Homoestasis ini bekerja dengan cara mempertahankan tubuh agar berada dalam normal rangenya. Mekanisme ini bekerja dalam suatu sistem kontrol yang setidaknya terdiri atas 4 komponen, yaitu stimulus, reseptor, pusat kontrol, dan efektor. Stimulus adalah variable fisiologi yang bisa berubah seperti temperatur tubuh dan kadar gula tubuh. Kemudian, reseptor atau reseptor sensorik sebagai komponen yang akan menerima atau merespon perubahan stimulus yang terjadi, seperti reseptor suhu yang mendeteksi perubahan temperatur, dan reseptor mekanik yang mendeteksi stimulus mekanik seperti tekanan dan getaran. Contoh lainnya adalah pada spesifik sel, pada pankreas yang mendeteksi kadar gula tubuh. Selanjutnya, reseptor ini akan meneruskan informasi ke pusat kontrol. Pusat kontrol ini yang akan mendeteksi terhadap normal variable fisiologi atau disebut juga set point. Contoh pusat kontrol seperti sistem kontrol yang ada di hypotalamus, yaitu bagian otak yang salah satu fungsinya melakukan regulasi pada temperatur tubuh, dengan mendeteksi set point sekitar 36,5 sampai dengan 37,5 derajat Celcius, atau 97,7 sampai dengan 99,5 derajat Fahrenheit. Contoh lainnya pada sel spesial pada pankreas, yang mendeteksi set point kadar gula dalam range 70 sampai 100 mg per desiliter. Setelah pusat kontrol meregulasi variable fisiologi yang diterimanya, selanjutnya informasi yang diterima akan diteruskan ke efektor. Efektor di sini bisa sel, jaringan atau organ. Contoh, ketika suhu tubuh dideteksi rendah, maka kelenjar keringat sebagai efektor akan mengeluarkan keringat dari tubuh. Contoh berikutnya, ketika kadar gula yang dideteksi rendah, maka sel di hati sebagai efektor akan mengeluarkan simpanan glukos untuk dialirkan ke darah. Umumnya, ketika range normal di tubuh kita keluar atau jauh dari set point, baik itu menjadi berlebih atau berkurang, sistem kontrol akan mengaturnya agar kembali ke range normalnya. Biasanya disebut juga dengan feedback. Dari contoh yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti regulasi temperatur tubuh dan kadar gula darah, respon yang diberikan semuanya adalah respon balik, agar kembali ke set point-nya. Respon ini disebut sebagai feedback negatif. Nah, kalau begitu, berarti semua respon di tubuh harusnya feedback negatif dong, agar homoestasis bisa bekerja dengan baik. Kalau ada feedback positif, berarti berbahaya dong, karena hanya akan membuat set point semakin jauh dari range normalnya. Ya, benar sekali. Kebanyakan sistem kontrol adalah feedback negatif. Tapi, ya selain feedback negatif, ada juga feedback positif. Dan, ya, feedback positif lebih cenderung mengakibatkan hal yang fatal, bahkan sampai kematian. Sehingga, feedback positif biasa juga disebut sebagai fisiocycle atau siklus lingkaran setan. Meskipun begitu, ada juga feedback positif yang penting. Contoh, pada saat persalinan, yang menjadi stimulus adalah kontraksi pertama persalinan yang mendorong bayi ke cervix. Di cervix, terdapat sel yang sensitif sebagai reseptor yang mendeteksi stretching otot di cervix. Sel ini kemudian mengirim pesan ke sistem kontrol, yaitu ke bagian otak, tepatnya pada kelenjar pituitari, untuk mengeluarkan hormon oksitosin ke darah. Oksitosin ini kemudian dideteksi oleh efektor pada otot polos uterus yang menyebabkan tambahan kontraksi. Sehingga, semakin mendorong bayi, semakin ke bird canal atau saluran kelahiran. Proses ini akan terus berjalan atau mengalami feedback positif, yaitu dari proses stretching, pengeluaran hormon oksitosin, sampai kontraksi otot uterus yang terus berjalan. Lalu, kapan ini berhenti? Apakah ada juga set point-nya? Istilah yang dipakai pada feedback positif, bukan set point, melainkan end point. Contoh pada proses persalinan tadi. Yang menjadi end point-nya adalah ketika bayi sudah berhasil keluar atau sudah lahir. Contoh lain positif feedback adalah pada proses pembukuan darah. Pada saat terjadi kebocoran pada pembuluh darah yang menyebabkan pendarahan, sel platelet akan menuju ke pembuluh darah yang bocor dan menjalankan tugasnya untuk membentuk pembekuan darah. Feedback positif yang terjadi adalah platelet ini pada akhirnya akan mengeluarkan bahan kimia yang akan menarik lebih banyak lagi platelet, sampai mencapai end point, yaitu penghentian pendarahan. Kesimpulan pada topik kita kali ini adalah ada empat komponen dalam mempertahankan homostasis tubuh. Di antaranya, stimulus, reseptor, pusat kontrol, dan efektor. Stimulus adalah variable fisiologi atau set point yang bisa berubah. Reseptor adalah komponen yang mendeteksi stimulus, pusat kontrol yang bertanggung jawab terhadap regulasi set point. Dan efektor merupakan komponen terakhir yang merespon terhadap perubahan set point yang terjadi. Ada dua tipe feedback atau respon pada sistem kontrol tubuh, yaitu feedback negatif dan feedback positif. Feedback negatif adalah yang paling umum, yaitu yang menyebabkan perubahan yang terjadi pada fisiologi tubuh, agar kembali ke range atau set point-nya, sehingga lebih membuatnya stabil, contohnya pada regulasi suhu dan kadar gula tubuh. Sedangkan positif feedback adalah suatu respon yang lebih memperkuat kondisi fisiologi tubuh. Goal pada positif feedback adalah agar bisa mencapai end point yang dituju, contohnya pada saat proses persalinan dan pembukuan darah. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.